Polres Fakfak melalui Satuan Reserse Kriminal mengungkap modus operandi seorang ayah tiri berinisial IKA yang tega meniduri anaknya yakni NHS sebanyak tiga kali di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Menurut wakab Polres Fakfak yakni Kompol Indro Rizkyadi, motif ayah tiri melakukan hal tersebut lantaran ingin memenuhi nafsu birahinya. Indro menyatakan telah melakukan pemeriksaan saksi dan telah mengumpulkan sejumlah barang dokti terkait. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Papua Barat. Aldi Bimantara silakan untuk laporan lengkapnya. Ya baik, halo Adila dan juga Tribuners laporkan dari Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Kepolisian Resor Polres Fakfak melalui Satuan Reserse Kriminal Satreskrim akhirnya mengungkap modus operandi seorang ayah tiri berinisial IKA yang tega meniduri anaknya NHS sebanyak tiga kali di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Adila dan juga Tribuners dalam konferensi pers yang diikuti awak media termasuk tribun papuabarat.com di Mapolres Fakfak. Wakak Polres Fakfak Pompol Indro Rizyadi S.I.K. yang didampingi Kasat Reskrim Polres Fakfak Ibtu Arief Usman Rumrah mengatakan pihaknya telah melakukan upaya langkah-langkah penyelidikan maupun penyidikan terkait tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur atau perbuatan asisila ini. Adila dan juga Tribuners, Pompol Indro menuturkan untuk kronologis kejadian ini memang ada persetubuhan terhadap seorang berinisial NHS oleh ayah tirinya IKA sebanyak tiga kali. Di mana tiga kali kejadian ini waktunya berjarak agak lama dari Oktober, November, dan juga Desember 2023 ini. Adila dan juga Tribuners pertama kali tersangka mencabuli korban yang merupakan anak tirinya ini pada Oktober 2023 di dalam konter laptop milik tersangka yang beralamat di Jalan Imam Bonjol RT 006 Fakfak, Papua Barat. Pada saat itu, Adila dan juga Tribuners tersangka membujuk korban dengan modus mengatakan akan mengajarkan korban membawa sepeda motor. Lalu, aksi bejah tersangka dilancarkan lagi pada bulan November 2023, namun kali kedua ini terjadi di rumah tersangka, tepatnya di dalam kamar pribadinya yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Wagom, Distrik Tariwari, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Kali ini, tersangka dibujuk dengan meminta korban memijatnya dan langsung menyetubui korban. Kemudian, kejadian berulang pada 1 Desember 2023 di dalam konter laptop tersangka di Jalan Imam Bonjol Wagom, Distrik Tariwari, Kabupaten Fakfak. Pada saat itu, Adila dan juga Tribuners tersangka membujuk rayu korban dengan mengatakan akan mengikuti semua kemauan korban. Dari perkara ini, langkah-langkah yang telah diambil oleh penyidik yakni menerima disposisi laporan polisi, melakukan pemeriksaan korban dari saksi-saksi, mengamankan dan menyita barang bukti, melakukan koordinasi dengan RSUD Fakfak terkait hasil visum et repertum, kemudian melakukan penangkapan dan penahanan, serta melengkapi administrasi penyidikan. Adila dan juga Tribuners pihak kepolisian juga telah menyita barang bukti berupa pakaian yang digunakan korban saat kejadian, serta mengamankan rekaman video hubungan intim yang sengaja direkam oleh tersangka. Adila dan juga Tribuners dari kejadian ini, pasal yang disangkakan atau dijerat kepada pelaku, yakni pasal 76B, Junto pasal 81 ayat 1 dan 2, serta pasal 76E, Junto pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022, tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun panjara. Untuk selanjutnya, Adila dan juga Tribuners dikatakan pihak kepolisian status perkara telah ditingkatkan dari proses penyelidikan menjadi penyidikan dan berkas akan dilimpahkan kekejaksaan. Adila demikian laporan singkat jurnalis tribun papuabarat.com Aldi Bimantara langsung dari Fakfak Papua Barat terkait dengan kejadian penyutubuan yang dilakukan oleh seorang ayat tiri terhadap anaknya di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Dari Kabupaten Fakfak, Aldi Bimantara melaporkan kembali ke Adila di studio. Baik, terima kasih Aldi Bimantara untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Wakapol Resfakfak, yakni Kompol Indro Rizkyadi SIK. Berikut untuk tayangannya. Jadi, kita disini ingin menyebutkan bahwa bahwa untuk kita beri kesepuan umur atau yang usilai kita selakan poik langkah penyidikan maupun pendidikan dan dimana kakak-kakak media juga terlihat di belakang sebenarnya persangka yang sudah kita memiliki kemudian untuk prologis kejadian bahwa ada kesepuan atau kecabulan kepada anak korban MHS sebanyak tiga kali dimana tiga kali ini waktunya juga agak lama dari bulan Oktober, November, dan Desember. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.